Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Berikut adalah resep 6 ayam goreng yang bisa jadi ide menu masakan sehari-hari di rumah Langsung ke resep pertama Ayam goreng paling praktis 1 kg ayam 1 sdm garam 1 sdm kaldu bubuk 1,4 sdm kunyit bubuk Kita campur, kita aduk Lalu kita diamkan selama kurang lebih 30 menit Agar bumbu meresap sampai ke dalam 30 menit kemudian Masukkan ke dalam wajan Tutup dan masak dengan api kecil terlebih dahulu Diaduk ya sesekali Agar matangnya merata Terutama aduk ketika masih awal-awal Catatannya karena ini bubuk tidak menggunakan air Jadi betul-betul harus api kecil di awal Sampai kaldu Ayamnya itu keluar maksimal Balik tutup, balik tutup Lama-lama akan mengeluarkan kaldu yang banyak Seperti ini Nah ini sudah setengah mateng ya Kalau sudah kaldunya keluar gini Sudah meresap dan matengnya sampai ke dalam Nah ini bubuk tambahkan 500 gram tempe segar Yang sudah dipotong-potong Kita aduk-aduk rata Tempenya tidak wajib ya Kita tutup sebentar Agar tempenya mateng Supaya fermentasinya stop Nah ini kita aduk Ini bubuk akan angkat dulu tempenya ya Setelah tempenya diangkat Ayamnya kita tanahkan lagi Ini tadi mau tambahkan sedikit kaldu bubuk lagi ya Setengah sendok teh Teman-teman kalau tidak pakai tempe Tidak perlu penambahan kaldu bubuk Ataupun garam Nah ini kita akan matangkan Tutup lagi kita masak sampai kaldu nya habis Nah ini kaldu nya masih banyak Kita akan keringkan dulu Saya tambahkan 1 sendok makan margarin Agar rasanya lebih renyah ya Lebih gurih Nah ini sudah mateng Siap kita goreng ya Airnya sudah habis Nah ini kita masukkan langsung ke dalam minyak yang panas Kalau teman-teman takut meletup Bisa ditabur dengan sedikit tepung di permukaan minyaknya Goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan Dan lihat nih warnanya cantik banget Nah ini dia resep pertama Ayam goreng yang simple banget Masuk ke resep kedua Buat menggunakan 1 kg ayam tanpa tulang bagian paha Ini katanya yang paling enak Disayat-sayat ya Biar matangnya sampai ke dalam Ada juga yang bagian dada dipotong tipis atau disayat seperti ini Biar matang merata Setelah itu marinasi dengan 1 sendok teh kaldu bubuk 4 sendok makan bubuk cabai atau cabai bubuk Ini boleh pakai bon cabai Tambahkan 1,4 sendok teh garam Dan 2 butir telur Setelah itu diremas-remas Diratakan bumbunya Setelah diremas dan merata Nanti akan kita biarkan selama 30 menit Atau boleh banget dimasukkan ke chiller di wadah tertutup Kalau misalnya mau dimasaknya keesokan harinya Atau mau disimpan selama berjam-jam ya Sekarang tuang 500 gram tepung terigu Mbak pakai pro rendah Kemudian masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk 2 sendok makan cabai bubuk Biar pedas Tambahkan 2 sendok teh baking powder Biar renyah Dan tidak bantet di bagian bawah Atau bagian dalam ya Diaduk-aduk rata Nah setelah itu kita siapkan air Untuk celupannya juga ya Setelah tercampur rata Dan ini mbak sudah simpan Selama kurang lebih 30 menit ya Ini makin lama makin bagus Kita celupkan ya Ayam yang sudah dimarinasi ke dalam tepung kering Kemudian masukkan ke dalam celupan airnya Itu tepung biasa ya Eh kok tepung biasa Air biasa Boleh banget kalau airnya mau ditambah sedikit baking powder ya Biar lebih renyah Setelah itu celupkan lagi ke dalam tepungnya Tepung kering Kalau mau tebal dan kriuknya Atau kribunya Lebih mumbul ya Bisa dicelupkan sekali lagi ke dalam air Setelah kita baluri dengan tepung kering Ini mbak celupkan sekali lagi Celupnya gini aja Langsung angkat Tiriskan Lalu masukkan lagi ke dalam adonan tepungnya Kita ratakan Sambil sedikit ditekan-tekan Agar terbentuk kribu Atau lapisan luar Bertepung ya Sambil kita sudah panaskan minyak Nah ini hasilnya seperti ini Dua kali celup Kita tes minyaknya Kalau minyaknya sudah benar-benar panas Tandanya sudah berbuih seperti ini Ketika kita masukkan kayu ya Lalu kita cemplungkan Ayam yang sudah kita baluri dengan tepung Kita goreng secara tenggelam ya Jadi minyaknya memang harus agak banyak Biar matangnya merata Kalau misalnya teman-teman Menggunakan ayam yang tebal Dan ragu ya Enggak pede Boleh banget ini digoreng setengah matang Didiamkan dulu sebentar Lalu goreng lagi Sampai sesuai selera Nah seperti ini nih Kalau misalnya mau dimasak ulangnya Itu beberapa jam kemudian Digoreng 70% seperti ini Nanti ketika mau disantap Digoreng lagi Selain memenambah kerenyahan Juga mempertahankan tetap panas Ketika disantap Juga akan membuat ayamnya itu mateng Meresap sampai ke dalam Lanjut resep ayam Ketiga Campur 1 kg ayam Dengan setengah butir kelapa parut 5 siung bawang putih geprek Satu bungkus bumbu instan Marinasi Satu bungkus lada bubuk Atau satu sendok teh Kurang lebih lada bubuk Satu sendok teh garam Ini dulu ya Kita remas-remas dulu Nah ini bumbu marinasinya Boleh pakai merek apa aja ya Ini bumbu marinasi Untuk ayam Tempe Ataupun untuk ikan Sama aja Mana yang ada pakai aja Nah udah diremas-remas seperti ini Diamkan selama 10-15 menit Kemudian campur dengan 500 ml air Dan Salam yang banyak Ini kira-kira 7 lembar daun salam Masak dengan api sedang Nanti dia akan mengeluarkan kaldu ya Nah ini udah mulai Kira-kira 10 menit kemudian Kita balik Tes rasa ya Jangan lupa Setelah kita balik Kita tutup lagi Kita akan masak lagi Sampai Air dan kaldu ayam Yang sudah keluar ini ya Lama-lama Habis Atau Tersisa sedikit Nah ini kita buka lagi Kita balik lagi Nih lihat nih ya Ini makin lama Kaldunya makin banyak tuh Karena kaldu ayam Ini akan kita masak Sampai terserap lagi Ke pori-pori ayamnya Sehingga nanti Ayamnya rasanya itu Enak meresap Sampai ke dalam Kita tes rasanya Nah ini saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk ya Kita campur lagi Kita campur lagi dan kita masak lagi Sampai airnya menyusup tersisa sedikit Sudah kita aduk Sekarang kita tutup Nah hasilnya seperti ini Siap digoreng Nah ini kita goreng Saat menggoreng itu Usahakan Jangan pada saat Panas ya Turunkan suhunya dulu Supaya saat digoreng Tidak hancur Ini kita akan goreng Sertakan juga Serondengnya Atau kelapanya Kita goreng Bolak-balik ya Sambil kita goreng Ayamnya ini sudah matang Kita akan angkat Nah ini hasilnya Cantik banget Ayam serondengnya Sekarang kita lanjut ke Resep ayam goreng selanjutnya Ayam goreng ungkap kering Langsung aja Markisak Pertama 1 ekor ayam Ini kurang lebih Ukurannya 1 sampai 1,2 kilogram ya Kita matikan dulu Kompornya Kita masukkan 1 bungkus Bumbu marinasi Instan Ini mau pakai Merk apa aja Boleh ya Kemudian 5 siung bawang putih Iris Dan 2 batang Daun bawang Diremas-remas Nah ini Bumbu marinasinya Itu bisa pakai Bumbu ayam goreng Bumbu ikan goreng Instan yang ada Di warung ya Bahkan Bumbu tempe goreng Juga bisa dipakai Kita remas-remas Seperti ini Sampai rata Setelah itu Setelah itu Tambahkan 1 sendok Makan minyak Ini gak wajib ya Boleh pakai Boleh enggak Enggak terlalu pengaruh Kenapa dipakaiin Biar nanti Hasil akhirnya Itu berminyak-minyak Biar digorengnya Lebih enak Dan tidak lengket Terutama Kalau gak pakai Wajan Anti lengket Setelah itu Ditutup Dimasak Nah ini catatannya Harus wajib banget Pakai api Kecil Supaya Tidak gosong Prematur Dan dibalik Awal-awalnya Harus banyak Dibalik ya Nah ini Karena kita Tidak menggunakan Air Jadi apinya Harus kecil Fungsi api kecil itu Supaya dia Menarik Kaldu Yang ada di dalam Dagingnya ya Mengeluarkan kaldunya Setelah dibolak-balik Ditutup lagi Tetap dengan Api kecil Sampai lihat Kaldunya Lama-lama Akan keluar Dengan sendirinya Nah Kalau apinya Mendadak Besar Atau di awal besar Itu akan langsung Gosong ya Jadi tipsnya Itu wajib banget Api kecil Di awal Sampai Kaldunya Bolak-balik Atau kaldunya Maksimal keluar Makin lama Kaldunya Makin banyak Seperti ini Nah mumpung Masih kenyal Dan masih kaku Wajib banget Dibolak-balik Supaya Bumbunya Merata Dan matangnya Juga merata Ini dibolak-balik Bolak-balik Seperti itu ya Sampai Kaldunya Akan kelihatan Maksimal keluar Ciri-ciri Kaldu Maksimal keluar Itu nanti Ayamnya Mulai Mengecil ya Agak Mengkerut Dan mulai Agak Rapuh Atau Lembek Nah setelah Kaldu maksimal Keluar Boleh banget Kalau mau Dibesarin Nah ini Sudah banyak Kaldu Tidak perlu Ditutup lagi Dibesarkan Apinya Besarkan Apinya Kita Bolak-balik Kita Masak Sampai Kaldu Nah Kita Biarkan Terserap Kembali Kedalam Pori-pori Daging Ayamnya Sehingga Nanti Rasanya Itu Enak Dan Sudah Mulai Kering Matikan Kompornya Di Tahap Ini Sudah Bisa Banget Langsung Dimakan Sudah Enak Kalau Menurut Mbok Atau Bisa Digoreng Kalau Mau Disimpan Untuk Stok Makanan Ini Akan Lebih Awet Karena Tidak Berair Masukkan Kedalam Wadah Tertutup Simpan Di Chiller Atau Di Kulkas Bagian Teratas Atau Di Freezer Ayam Goreng Lihat Hasil Cantik Banget Kita Lanjut Ke Resep Ayam Goreng Kelima Cantik Rasanya Enak Bahannya Satu Kilogram Ayam Ini Pake Ayam Boiler Atau Ayam Negeri Yang Sudah Dicuci Bersih Kemudian Bumbunya Ini Tujuh Batang Kemiri Kemiri Bagian Putih Kemir Kemir Agak Kecil Kemir 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 Tambahkan 5 Bawang Putih Haluskan 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 Tanpa Air Masukkan Ke Dalam Wadah Campur Ayam Lalu Dikocer Kira Kira 3 Sendok Makan Air Masukkan Bumbu Marinasinya Kemudian Masukkan 1 Bungkus Lada Bubuk Dan 2 Sendok Makan Tepung Maizena Udah Diaduk Diremas Remas Juga Boleh Nah Ini Sebetulnya Bisa Langsung Digoreng Setelah Didiamkan 30 Menit Tapi Mau Langsung Aja Di Ungkep Biar Lebih Yakin Matangnya Bisa Meresap Sampai Kedalam Karena Buk Menggunakan Ayam Dengan Potongan Besar Dan Ayam Gemuk Kemuk Nanti Kita Aduk Aduk Seperti Ini Langsung Kita Pindahkan Kedalam Wajan Atau Panci Nah Ini Akan Kita Ungkep Dengan Api Kecil Supaya Tidak Terjadi Gosong Mendadak Karena Kita Tidak Menggunakan Penambahan Air Hanya 3 Sendok Makan Saja Nah Ini Apinya Kecil Sampai Kaldunya Keluar Nah Sesekali Harus Kita Buka Kita Balik Biar Matangnya Merata Nah Ya Ini Belum Mengeluarkan Kaldu Sudah Kita Tutup Lagi Sudah Mulai Kaldunya Keluar Sedikit Sedikit Tutup Lagi Dan Ini Dia Makin Lama Kaldunya Keluar Setelah Kaldunya Keluar Seperti Ini Ini Kita Masak Kembali Sampai Kaldunya Habis Fungsinya Adalah Untuk Penyerapan Jadi Supaya Nanti Rasa Masakannya Itu Atau Ayam Goreng Itu Bumbunya Meresap Sampai Kedalam Nah Kita Masak Sampai Kering Sambil Kita Aduk Perlahan Jangan Terlalu Kenceng Nanti Hancur Nah Setelah Kita Masak Terus Kaldunya Lama Sudah Habis Terserap Kembali Kedalam Daging Ayam Ini Aromanya Makin Sedap Rasanya Akan Enak Banget Nah Ini Kita Sampai Berminyak Setelah Itu Kita Goreng Kita Masukkan Kedalam Minyak Panas Sertakan Juga Ampas Terlihat Serainya Itu Masih Dalam Bentuk Bulir Bulir Jadi Kalau Kita Goreng Garing Nanti Cantik Banget Hasilnya Goreng Sampai Warnanya Kuning Kecoklatan Atau Sesuai Selera Nah Kalau Mbok Begini Kayaknya Sudah Siap Siap Kita Angkat Terlihat Cantik Merekah Wow Mantap Banget Ini Tuh Teman Jatuh Maaf Ya Jadinya Seperti Ini Dari Penampakannya Terlihat Ya Matengnya Meresap Sampai Kedalam Dan Juga Ini Serbuk Sereh Dan Bumbunya Itu Bikin Sedap Cantik Yang Kayak Mbok Gini Kadang Kadang Bingung 500 Gram Ayam Tanpa Tulang Ini Bagian Paha Sudah Mbok Potong Tipis Tipis Lalu Campur Dengan Setengah Sendok Teh Garam Dan Setengah Sendok Teh Lada Bubuk Tambahkan Satu Butir Telur Untuk Perekat Kemudian Di Aduk Aduk Rata Ya Setelah Itu Nanti Kita Sisikan Biar Terserap Ke Pori Pori Ayam Biar Rasanya Enak Siapkan 100 Gram Tepung Panir Atau Tepung Roti Tambahkan Setengah Sendok Kaldu Bubuk Aduk Aduk Biar Ada Rasanya Kita Sisikan Dulu Nah Ini Kembali Ke Ayam Kita Kasih 4 Sendok Makan Tepung Terigu Agar Nanti Menempel Dengan Sempurna Kita Campur Merata Seperti Ini Setelah Itu Kita Ambil Perlembar Ini Jadinya Banyak Sekitar 12 Lembar Nah Kita Buka Seperti Ini Lalu Kita Baluri Tepung Panir Atau Tepung Roti Kita Balur Satu Per Satu Nah Di Tahap Ini Kalau Misalnya Mau Diprozen Atau Disimpan Di Chiller Untuk Persediaan Beberapa Hari Atau Besok Itu Bisa Masukkan Ke Wadah Saja Tutup Rapat Lalu Simpan Di Freezer Atau Di Chiller Panaskan Minyak Lalu Setelah Minyak Panas Masukkan Chicken Katsu Kita Goreng Sampai Warna Kuning Merata Coklat Kekuning Kecoklatan Dibolak Balik Apalagi Ini Karena Minyak Tidak Terlalu Banyak Dibolak Balik Sampai Rata Dan Cantik Seperti Ini Diangkat Nah Jadinya Seperti Ini Ayam Goreng Katsu Udah Siap Lanjut Ke Berikutnya Ayam Goreng Lengkuas 1 kg Ayam Sudah Dicuci Bersih Campur Dengan 1 bungkus Bumbu Marinasi Masukkan 5 lembar Daun Jeruk 1 sendok Makan Minyak Dan 1 sendok Makan Air Nah Ini Mau Membuat Ayam Goreng Bumbu Kering Kita Aduk Aduk Sampai Rata Terlebih Dahulu Kita Tinggalkan Dulu Ya Iris Iris 3 siung Bawang Putih 3 siung Bawang Merah 6 Ibu Jari Lengkuas Dan 1 batang Serai Nah Ini Tambahkan Kira-kira 3 sendok Makan Air Untuk Menghaluskannya Ya Setelah Dihaluskan Masukkan Kedalam Ayam Yang Sudah Kita Marinasi Tadi Tambahkan Dengan Setengah Sendok Lada Bubuk Dan Aduk Rata Nah Ini Kompornya Belomboknya Lain Ya Masih Dalam Posisi Kompor Mati Ini Kita Aduk Dulu Rata Dulu Karena Sudah Menggunakan Bumbu Marinasi Jadi Tidak Perlu Penambahan Apapun Garam Kaldu Bubuk Sudah Tidak Perlu Sudah Tutup Nyalakan Kompornya Masak Selama 8 Menit Dengan Api Sedang 8 Menit Kemudian Seperti Ini Hasilnya Sekarang Kita Akan Masak Sampai Kaldu Yang Keluar Ini Kaldu Ayam Ini Akan Kita Keringkan Supaya Ayam Makin Mateng Makin Empuk Dan Bumbunya Meresap Sampai Kedalam Di Tahap Ini Kita Hanya Perlu Membolak Balik Saja Sampai Benar Benar Habis Airnya Tapi Hati Hati Jangan Sampai Patah Patah Atau Hancur Ayam Nah Ini Sudah Mulai Terlihat Sudah Mulai Kering Setelah Kering Ini Sebetulnya Dimatikan Kompornya Lalu Bisa Langsung Digoreng Tapi Karena Persediaan Minyak Mbok Sedikit Langsung Masukkan Kedalam Wajan Langsung Kita Goreng Aja Dengan Cara Seperti Ini Kurang Lebih Mbok Hanya Menggunakan Sekitar 5-7 Sendok Makan Minyak Kita Goreng Bolak Bali Agar Matang Merata Nah Lama 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 Dia Akan Matang Cantik Seperti Ini Angkat Warnanya Cantik Nah Teman Teman Demikian Resep 6 Ayam Goreng Yang Bisa Jadi Ide Masakan Sehari Hari Di Rumah Selamat Masak Enak Untuk Keluarga Salam Kuliner Nusantara And The Serendus My News